Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya di Semarang, nganter istri Hanya nganter ya Untuk akreditasi Sertifikatnya disini Ini juga kampus yang pernah Saya singgahi satu tahun teman-teman Jadi jelek-jelek ini sudah Makan tiga kuliah, tiga kampus Tiga kampus saya makan Tapi gak ada hubungannya sama sekali dengan Peternakan, dan ini mungkin jalan tersesat Yang mengasihkan, jadi kenapa Harus jadi peternak gitu ya Tapi peternak ini bukan kerjaan utama teman-teman Kalau boleh share ya, ini hanya Hobi, tapi ternyata hobi yang Menguntungkan, dan Hobi yang menyenangkan, dan kita kali ini Akan membahas nanti masalah Peluburung, yang ini Sebenarnya adalah faktor yang saya takutin dari dulu Halo Assalamualaikum teman-teman Tadi barusan saya nganter istri Legalisir ya, di kampus Kampusnya dulu itu juga sama dengan kampusnya Saya incipin setiap kampus teman-teman Saya kuliah sampai tiga kali Saya copot sana, sini, sana, sini Tujuannya bukan cari cewek Tujuannya dulu main-main Dulan, luyur Banyak teman-teman yang ragu Untuk berternak itu Bukan masalah apa-apa sih Masalahnya teman-teman itu hanya satu Masalahnya itu Hitung-hitungannya Wah ini gak untung ini Dengan biaya telur segini Biaya pakan segini Ini gak untung Ada sebagian teman yang Berpikiran seperti itu ya Kalau saya kebalik teman-teman Jadi saya selalu optimis disitu Disitu saya optimis Yang paling ragu itu bagi saya adalah Ketika kena flu burung gitu ya Jadi info-info yang saya dengar Kebanyakan peternak itu Pada gulung tikar Gulung kerpet juga boleh Itu gara-gara Masalah itu, flu burung Jadi flu burung itu tiga hari sudah Hilang semua Sudah harus bangkrut Sudah harus bukut semuanya Itu anak saya Yang kecil tidur Takutnya di flu burung Jadi hampir 80% cerita yang saya terima Kerugian, kebangkrutan Seorang peternak itu Hanya flu burung Kalau tanpa flu burung Insya Allah masih laku Tapi saya juga berpikir kan Semua bisnis yang Keuntungan besar Pasti resikonya juga besar Menurut saya ini besar Karena presentasinya Keuntungannya tinggi Menurut saya teman-teman ya Jadi Itu Tapi ada Jadi Selama ini saya Hanya belajar sebenarnya Bagaimana cara mengatasi Supaya tidak kena flu burung Itu sebenarnya Istilah kalau di dunia kita ini Mencegah penyakit HIV Seperti itu Jadi caranya Yaitu dengan mencegahnya Makanya saya sering kasih suplemen Kasih jamu Lalu jaga kebersihan Itu yang saya jaga Karena kebanyakan penyakitnya dari Bagaimana cara terjadi Bagaimana cara terjadi 하는데 Jangan l neck Di bawah Jangan liology identifies selamat menikmati 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 selamat menikmati